Oke, kita perhatikan soalnya Di soal ini diberikan sebuah wacana Kemudian pertanyaannya Untuk menghitung kadar NaClO dalam pemutih Digunakan titrasi iodometri Dengan Na2S2O3 sebagai larutan standar Jika 20 ml NaClO dititrasi memerlukan 15 ml Na2S2O3 0,1 M Maka kadar NaClO dalam pemutih tersebut adalah titik-titik Jika diketahui MR dari NaClO sama dengan 74,5 Kemudian masa jenis NaClO sama dengan 1 gram per ml Oke, untuk menjawab soal ini Kita perhatikan yang ditanyakan adalah Kadar NaClO Nah, untuk mencari kadar ini Bisa kita cari dengan persamaan Kadar NaClO sama dengan Masa NaClO hasil titrasi Dibagi dengan Masa NaClO kotor Dikali 100% Oke, persamanya sudah kita tuliskan Sekarang kita cari satu persatu Yaitu Masa NaClO hasil titrasi Dengan masa NaClO kotor Oke, kita cari Masa NaClO hasil titrasi terlebih dahulu Nah, untuk mencari masa NaClO hasil titrasi ini Sebelumnya Kita harus mencari Mol dari NaClO Mol dari NaClO hasil titrasi ini Bisa kita dapatkan Dari hasil Perbandingan Koefisien Atau perbandingan mol dari NaClO dengan Na2S2O3 Nah, dari reaksi yang ditampilkan pada soal Kita lihat Perbandingan koefisien Dari NaClO dan Na2S2O3 Kita lihat Perbandingannya adalah 1 banding 2 Nah, oke Selanjutnya Kita cari Mol dari Na2S2O3 Oke, kita tuliskan Mol Na2S2O3 Sama dengan Volumenya Kita lihat 15 ml Dikali dengan Molaritasnya Yaitu 0,1 M Sehingga didapat 1,5 ml Mol Oke Mol dari Na2S2O3 Sudah kita dapatkan Selanjutnya Mol dari NaClO Bisa kita cari dengan mudah Dengan memperhatikan Perbandingan sebelumnya Yaitu 1 banding 2 Oke Kita tuliskan Atau kita cari Mol dari NaClO Mol NaClO Sama dengan 1 Per 2 Dikali dengan Mol dari Na2S2O3 Yang sudah kita dapatkan sebelumnya Yaitu 1,5 ml Mol Sehingga kita dapat Mol dari NaClO Sama dengan 0,75 ml Mol 0,75 ml Mol ini Sama dengan 0,00075 Mol Oke Mol dari NaClO Sudah kita dapatkan Selanjutnya Masa dari NaClO Bisa kita cari dengan mudah Yaitu dengan Mengalikan Mol yang sudah kita dapatkan Dengan MR Atau masa molar Dari NaClO Yaitu sebesar 74,5 gram Per Mol Sehingga Masa dari NaClO Kita dapatkan Yaitu Sama dengan 0,055 D875 Gram Oke Masa dari NaClO Titrasi Sudah kita dapatkan Selanjutnya Kita cari Masa NaClO Kotor Nah Masa dari NaClO Kotor ini Bisa kita cari dengan Mengalikan Volume dari NaClO Yang sudah diketahui pada soal Yaitu 20 ml Dikali dengan Masa jenis Dari NaClO Yang juga sudah diketahui pada soal Yaitu sebesar 1 gram Per Mililiter Sehingga Didapat Masa kotor Dari NaClO Yaitu Sama dengan 20 gram Oke Masa dari NaClO Titrasi Dengan Masa NaClO Kotor Sudah kita dapatkan Sekarang Kita masukkan kembali Nilainya ke Persamaan Semula Oke Kita masukkan Masa NaClO Titrasi Yaitu Sama dengan 0,055 875 gram Dibagi 20 gram Dikali 100% Sehingga Didapat Kadar NaClO Yaitu Sama dengan 0,279% Sehingga Opsi Atau jawaban Yang paling tepat Adalah Yang Yang Tampak Dibagi Dibagi Terima kasih.